Pak Fajudur Rahman, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait dengan undang-undang yang katanya ini menguntungkan negara secara nasional dan menguntungkan rakyat, katanya ini DPR. Nah kalau dari pesan-pesan dari Pak Fajudur Rahman sendiri, ini menguntungkan dari mana sih sebenarnya? Maksudnya menguntungkan ini RUU maksudnya? Iya. Ada dua perspektif, ada yang mengatakan menguntungkan rakyat, ada menguntungkan bangsa secara keseluruhan. Ini dua perspektif, jadi tergantung. Tapi selama itu diskursus itu hidup, menurut saya itu tidak jadi soal ya. Selama diskursus ini terus hidup. Yang perlu kita lakukan adalah memang celah-celah untuk kejahatan kekuasaan itu yang harus kita tutupi. Celah-celah yang merugikan kepentingan rakyat itu yang harus kita tutupi. Ini, inilah perjuangan kita. Nah jalan terakhirnya kita ya tidak ada, karena sudah ditetapkan menunggu itu penomoran, pengesahan dari Presiden. Kita hanya tinggal menunggu persiapan GR, konten undang-undang itu kita GR. Dan harapan terakhir kita itu hanya tinggal di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan nanti yang dibatalkan itu undang-undangnya, bukan norma-norma tertentu. Kalau yang dibatalkan undang-undangnya kan selesai ya, jadi bukan norma-norma tertentu. Jadi dibatalkan secara keseluruhan undang-undangnya seperti misalnya undang-undang tetang air itu dibatalkan secara keseluruhan. Nah kita mengharap undang-undang itu yang dibatalkan. Kayaknya saya sudah ditelepon ini dari masuk. Baik, terima kasih Pak Pencerawan sudah hadir di Tau Cekita hari ini. Dan saya kembali ke Adis. Adis, ini kalau dilihat memang agak membingungkan juga ya ini pemerintah. Karena kalau dilihat dari penetapannya saja ini sembunyi-sembunyi gitu. Ini kita nggak tahu. Ini jelas ini percepat seperti otomatis mahasiswa pasti kaget. Dan toh sudah dibuktikan banyak sekali aksi. Nah harapan dari mahasiswa sebenarnya untuk menjegal RUU ini kan memang harus memang kompak dan bekerjasama bukan hanya satu-dua orang saja. Karena kalau satu-dua orang saja ini ya nggak mungkin bisa dijegal gitu ya. Harapan-harapannya untuk pesan pesannya terhadap teman-teman mahasiswa yang lagi aksi sekarang. Adi silahkan. Harapan saya bagi teman-teman yang sedang memperjuangkan keadilan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tetap semangat terus berjuang. Karena apa yang kita surahkan pada hari ini itu bukan kepentingan kita pribadi. Melainkan itu adalah kepentingan masyarakat semua. Jadi jangan pernah takut untuk menyorahkan kebenaran. Tetap berjuang. Karena kalau bukan kita, kalau bukan kita mahasiswa yang mempunyai kesedaran dan niat yang baik untuk negara ini, siapa lagi? Karena untuk sekarang kami tidak percaya lagi kepada DPR yang katanya Dewan Pergadilan Rakyat. Kami tidak percaya lagi kepada mereka. Dan kami dan saya pribadi hanya ingin memberikan atau menyampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwasannya kalau bukan kita sebagai mahasiswa dan masyarakat yang mempunyai ini baik untuk negara kita ke depan yang lebih baik. Maka siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, siapa lagi? Itu saja dari saya, Kak. Baik, terima kasih Anji sudah hadir di Tawasokita juga hari ini. Terima kasih Pak Fajur Rahman sudah hadir. Semoga kita tunggu saja ini bagaimana nanti untuk ke depannya. Semoga saja yang dikatakan Pak Fajur Rahman tadi benar, yang dibatalkan itu RUU-nya. Bukan darah-darah-darahnya. Bukan darah-darah. Kalau misalnya ini sebaliknya, aduh sama saja gitu. Tidak ada penyelesaian juga nanti ke depannya. Intinya, untuk saat ini mari kita sama-sama jegal apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kebenaran kita. Karena orang-orang sekarang sudah banyak yang mengejar tahta walaupun sedang masih berada dalam masa pandemi atau wabah. Dan ini harus dibatalkan oleh MK semua. Karena dia melanggar seluruh ketentuan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang PUU. Betul. Jadi memang harus kita jegal. Tidak ada jalan lain. Pokoknya kita harus cekat. Ini tidak boleh dibenarkan. Karena memang ini sudah jelas-jelas salah. Baik, terima kasih. Saya Defebrian. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.